Hai semua balik lagi selesai di top teh dan kali ini akan meng-update seputar cryptocurrency mengenai koin Bittorrent atau BTT nah disini koreksi Bittorrent sendiri atau BTT ini di sekitar 2,02% ya dan disini saya lihat di beritanya itu di twitter gak ada yang berita yang sangat signifikan sih guys ini postingan 19 November ini sudah sekitar 3 hari yang lalu dan disini hanya ya postingan biasa sih, ini betul gak terlalu berefek banget untuk Bittorrent ini sendiri atau BTT nah disini saya akan masuk di carinya langsung oke ini ada detail-reform weekly disini sebetulnya ada 2 ada 3 patternnya yang akan menurut saya ini valid jadi yang pertama itu disini akan ada pattern yang saya sebutkan double top jadi ini 1 dan ini 1 itu double top itu ada 2 dan jika dia break di area supportnya disini maka dia akan jatuh sampai harga saya akan tanda ini price-nya aja di sekitar disini ya 0,001879 disini kalian bisa beli di area ini namun jika dia tidak break di area supportnya atau tertahan maka ini gak berlaku dia bakal membentuk yang namanya double top dan jika terbentuk double top maka dia bakal naik dan diperhatikan dulu nanti daerah resistannya dia harus break juga karena jika break maka dia akan melakukan kerjakan sampai di area 0,05396 ini untuk time frame weekly oke satu lagi patternnya yang saya sebutkan itu disini sebenarnya ini ya 1, 2, 3, 4, bisa seperti ini dan turun lagi oke bisa indikasinya seperti ini jadi ada 3 pattern yang pertama tadi ini untuk double top ini double bottom dulu kemudian ini double top dan oke ini satu lagi ya yang saya sebutkan juga ini ascending ascending triangle mengapa? karena disini oke ini price-nya disini seperti ini ya dari bawah dan dia masuk ke dalam dan ada kemungkinan dia bakal ke atas oke ini sorry bukan ascending tapi ascending saya sebutkan seperti itu ascending karena dia jika diberi dari garis trendline bakal dia bakal naik sampai di area ini jadi bagi ke landing and blue ini ada dua level dan perhatikan di level ini dulu kemudian di level ini ini time frame weekly oke nah untuk term frame daily nah disini itu untuk term frame daily saya akan buat saya akan close aja oke oke ini gak usah ada close jadi ini saya katakan ini flag jadi price-nya dari atas oke seperti ini jadi kemungkinan dia bakal naik lagi seperti ini namun kita lihat apakah dia menguji garis trendline-nya lagi namun seperti saya katakan urusan jika break dari garis trendline jadi targetnya sampai disini tuh untuk break torrent sendiri jadi untuk kenikannya itu masih disini dulu ya sekitar area ini kemungkinan disini aja gitu kalau dia break dari garis trendline ini untuk term frame daily nah untuk kalian yang ingin beli di term frame dailynya itu kalian harus menunggu disini juga sih dari supportnya gitu atau dia break dari dua area ini oke jika dia break disini oke yang seperti katakan tadi dia akan membentuk double top eh double bottom maka kalian bisa beli di area ini dan lumayan sih profitnya di area ini gitu oke nah itu itu time frame 4 jam ya disini sebenarnya 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 disini oke disini enggak valid ya kalau dibilang kalau dikatakan ini namanya double atom ini si 3 guys gitu kalau 3 dia harus memutuk menteri kalau saya katakan ini head and shoulders gak mungkin juga ya tapi oke disini kalau patternnya yang bahas sebelum valid sih tapi kita harus menunggu untuk menguji garis trendline gitu jika dia break jadi kalian bisa beli di area yang saya tandain tadi guys tuh di area ini dan dan frame kliennya jadi dua level ini kalian bisa beli dan terkaitnya itu disini oke tuh guys jadi sampai disini bisa sebagikan untuk analisa beta tank ini sendiri dan jika kalian suka silakan di like dan syukur next time